Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat kesedihan pun sempat terjadi terhadap Zena Yang sempat saat ini hatinya hancur ketika Julian memanggil Safira dengan perkataan sayang Apalagi saat itu dimana Julian yang memperkenalkan Zena terhadap istrinya Safira Sementara saat itu dimana Zena yang sempat mengantarkan baju jas ataupun itu kepunyaan Julian Dan saat itulah pertemuan Zena dan juga Safira mengetahui kalau Safira adalah istrinya Julian Sementara ia sangat tentunya mencintai Julian dan ia tidak mengetahui kalau Julian telah mempunyai istri Nah disinilah sepertinya hati Zena nampaknya sangat pedih dan sangat hancur Ibarat pepatah bertepuk sebelah tangan guys Namun sebelumnya pada saat itu dimana Julian yang sempat menemukan buku deari Yang tertuliskan tentang Safira ataupun Dania di rumahnya Dan sempat saat itu ia pun melihat buku tersebut Dan sempat bertanya berhadap Safira Karena buku tersebut berada di rumah Julian saat ini Sementara Safira pun sempat menceritakan kalau buku tersebut sempat diantarkan oleh Dania Yang dimana buku tersebut sempat ditemui oleh Dania dan juga Safira di rumah mereka Saat itulah Safira pun menceritakan semuanya terhadap Julian Sementara Julian pun sempat berpikir ya guys Kalau ikatan persaudaraan tidak akan mungkin terpisahkan Meskipun perilaku mereka berbeda Dan disinilah sepertinya Julian akan menerima Dania Tentunya untuk bersatu bersama Safira guys Sementara di adegan lain sempat nyaris saja terjadi sesuatu terhadap Safira Sempat saat itu dimana Safira yang nyaris tertimpah oleh lemari tersebut Dan untung saja pada saat itu ada keberadaan Dania Dan sempat Safira ditolong oleh Dania Dan juga saat itu dimana Julian pun sempat berada di tempat tersebut Dengan gesit dan cekatannya Julian pun sempat melindungi tubuh Safira Agar tidak terjadi kenapa-napa Sementara Yuda yang melihat nampaknya sangat tegang Karena untuk saat ini keadaan Safira sedang hamil Nah coba sahabat bayangkan ya guys Apabila Safira tertimpah oleh lemari tersebut Pastinya akan terjadi sesuatu kembali terhadap kandungannya Dan untung saja ya guys Untuk saat ini Safira terselamatkan Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu dimana keadaan gunawan yang masih disekap oleh Romi Sempat disini Romi berpikir akan menghabisi gunawan Karena disini Romi agar tidak terbongkar semua kejahatan yang sempat terjadi terhadap Pak Abdi Yang dibunuh oleh Romi Dan takutnya gunawan menceritakan semuanya kalau Romi ikut terlibat Nah apakah yang akan terjadi terhadap gunawan untuk saat ini guys Sementara di tempat yang lain dimana Dania Sepertinya sedang berbelanja Namun pada saat itu ada keberadaan Mona Sehingga pertemuan pun sempat terjadi dimana Dania dan juga Mona Namun sayang ya guys disini Mona sepertinya tidak nyaman bertemu dengan Dania Nah ada perselisihan apakah antara Mona dan juga Dania Sementara saat itu dimana kekecewaan Zena Yang sempat mengantarkan baju jasnya Julian Sempat ia pun melihat keberadaan Safira dan juga Julian Namun yang lebih terkejutnya lagi saat keberadaan Julian Yang mengatakan sayang terhadap Safira Dan sempat ia berfikir ya guys Dan ia pun sempat menghayal atas kebahagiaannya bersama Julian Namun semuanya sia-sia dan pudar begitu saja Karena Julian memperkenalkan Zena terhadap istrinya Safira Nah disanalah yang lebih terkejutnya lagi Kalau Julian telah mempunyai istri yang tidak lain adalah Safira Padahal ya guys dimana Zena dan juga Safira sempat kenal di sebelumnya Nah lalu kekecewaan Zena sepertinya terjadi Namun kita harapkan ya guys dimana Zena bisa menyadari posisinya Karena benar disini Julian telah mempunyai istri Safira Apalagi dalam keadaan sedang hamil Mudah-mudahan kekecewaan Zena tidak berkelayu juta Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Yang bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!